Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku bakal ngelihat si One Brand Tutorial One Brand Tutorial, yaitu Catrice, jadi udah banyak banget yang nge-request Dan ya, aku mau ngomong aja Kalo apa yang opini aku itu Gak selalu sama sama kalian Dan apa yang cocok di muka aku, gak Juga bisa cocok di muka kalian Jadi, ini aku menilai Dari apa yang aku pake di muka aku Dan apa yang aku rasain Dan kalo misalnya di kalian gak cocok, please Jangan salahin aku Karena emang setiap kulit orang juga beda-beda Dan mendapat orang juga beda-beda Soalnya kalo kalian mau tau gimana review dari Catrice, just keep on watching Aku udah nyobain semuanya produk dari sini Jadi, aku bisa ngasih Review 100% Tapi ya Aku gak tau ya kalo di kalian itu cocok juga Atau enggak, tapi kalo di aku so far so good Oke First thing, I'm gonna use Primer Ini primer dari Catrice Sperm & Fine Pore Refining Anti-Shine Base Matifying Long Lasting Oil Free Nah, ini tuh aku udah pake berkali-kali Justru pertama kali aku beli Catrice itu adalah primernya Dan ini ada tiga Yang ini hijau sama warna ore Eh, warna sama warna ungu Jadi yang mirip-mirip punya makeover gitu Dan ini aku udah pernah pake Dan ini dia claim kalo bisa berapa belas jam ya Gue gak ada disini Tapi waktu itu banyak claim tuh bisa Sepuluh jaman Tahan ininya Makeupnya Dan pas aku pake emang iya Dan honestly, ini lebih bagus daripada Rimmel Stay Matte So, ya Untuk produk Semura ini Ini the best Oh, yang untuk harga-harganya Bakal ada di description box Atau nanti aku taro disini Karena aku juga lupa Jadi aku cari tau dulu Kalo gak ada disini Ntar di description box aku taro Jadi Make sure kalian liat description box Teksturnya tuh kayak lotion gitu loh Dan warnanya tuh putih Tapi tuh nge-set ke mukanya tuh cepet Jadi tuh kan Kayak gini Gak langsung kering sih Tapi At least kita gak nunggu lama Oh, gak nunggu lama Buat Apa Nunggu primer ini ngeresep ke muka Karena Tuh Cepet banget ngeresep ke muka-muka Ini aku udah kering Jadi aku produk dan review Gak reviewnya di akhir-akhir Oke Next Aku bakalan pake Dari Foundation Moose-nya Ini udah banyak banget Kalian tanya Karena aku sempet update ini Di Instagram Jadi Kenapa aku gak beli foundation-nya Karena aku lebih Lebih kepo ke Foundation Moose-nya Karena tuh banyak yang bilang Itu ini bagus Nah ini dia Nih Bentuknya kayak gini Dan aku pake Nomor 025 Like page Jadi sekecil ini Dan kalo dibuka Ini kayak gini Ini udah aku pake Karena aku bilang kan Aku mau kasih review Biar bisa Biar bisa katakan Di 100% kalian Jadi teksturnya tuh Bener-bener kayak Oh my god Puffy banget gitu Dan Enak banget So Oke Aku akan Apply aja Jadi ini tuh Liat deh Kayak bener-bener Gimana sih Kalian tau kan Teksturnya Gimana Jadi Aku udah pake ini Ke mana-mana Kayak ke event Ke Kampus juga Aku pernah pake Kalo untuk kalian Yang cuman pengennya Medium coverage gitu Ini cocok Karena ini gak high coverage Jadi gak bisa nutup semuanya Kayak Lumayan aja gitu Nah disini aku apply Pake tangan Karena kalo pake Beauty Blender Dia gak bisa keblend Bisa sih Tapi produknya tuh Langsung nempel semua Di Beauty Blender Jadinya Gak nempel di muka kita Jadi aku lebih Enak pake tangan Dan ini Teksturnya Bener-bener Langsung keset gitu Jadi gak yang Kayak foundation Biasanya gitu Gak cair gitu Jadi ini langsung Kayak seret gitu Langsung nyatu sama kulit That's why Namanya mousse Kalo gak salah deh Yang aku suka lagi Dari ini adalah Ini itu Gak pecah Sama sekali Dan Bikin muka aku tuh Halus Pori-poriku juga Hilang Literally Bener-bener Hilang Ini cahaya gue Kenapa keterangan Seperti yang kalian lihat Ini gak high coverage Ini medium Soalnya Ini tuh Ini-ini aku tuh Susah banget kan Buat ketutup Yang ada di pinggir-pinggir mata Itu Ini gak bisa ketutup Sedangkan Kalo biasanya Pake foundation Atau apa gitu Bisa ketutup Kalo kalian tetep Mau pake Kayak gini Dan keliatan Fresh aja Atau flawless Tetep mau keliatan natural Ini cocok banget sih Buat kalian Terus Kalo aku pake ke kampus Ini gak Gak nge-crack Gak apa Pokoknya Gak gerak juga Pokoknya Stay Bener-bener stay Sampai aku nyampe rumah lagi Dan The best part is Karena aku pengguna kacamata Disini tuh Gak ada bekasnya Ada sih Tapi gak lebay gitu Gak bikin Geser Ininya Moose-nya Jadi tetep stay Paling cuma ada Ngebekas dikit Tinggal kalian tap Tap Aja Udah ngebau lagi Gila Aku Oke banget sih Pokoknya ini cocok banget Buat kalian Ini emang mukanya Oily Aku saranin banget sih Recommend banget sih Karena ini bener-bener Sebagus itu Emang Orang aku aja tuh Kayak bisa pake ini tuh Everyday Padahal aku pengen Nyobanya sekali doang Tapi karena aku Kayak kaget gitu Bagus banget Dan ini Emang beneran Tahan 12 jam Karena aku Bahkan lebih kali Aku tuh di kampus tuh Bisa dari jam 7 Sampai sore lagi Itu tuh gak geser Gak bapuk Gak Kita bakalan Pake Concealer Ini Liquid Camouflage High Coverage Concealer Dari Catrice Yang waterproof Aku beli yang Light Beige 020 Mana sih Close gak sih Nah Ini bentuknya kayak gini Dan nomornya ada disini Aku pake 020 Ini juga Pertama kali Yang kalian akan Cinta adalah Wanginya Kalo kalian yang suka Banget wangi-wangi Aku sih suka banget Kalo ada wangi-wangi Di makeup Dan ini tuh Sumpah dimana pun wangi banget Gue gak bisa deskripsiin Gimana wanginya Jadi kalian harus beli sendiri Untuk mencium Gimana wanginya Tapi emang wanginya tuh Kayak Gila banget nih Super gila Wangi banget Nah ini aku pake Buat di Under Eye Aja Aku 50-50 sih Rukanya Tapi emang Dia kan Claim Kalo ini High Coverage Tapi menurut aku Tidak Karena still Dia masih gak bisa Nutupin Ini-ini Di pinggirnya Kalian bisa liat Under Eye aku Jadinya Kayak abu-abu Ya Under Eye aku Jadinya kayak abu-abu Gitu Lo liat gak sih Ya kan Jadi kayak abu-abu Gitu Jadi still sih Dia gak bisa nutupin Jadi kalo dia klaim High Coverage I think Gak ada Next Kita bakalan pake alis dulu kali ya Nah aku belinya yang eyebrow pencil gitu Yang kayak gini Ini aku ambil shadenya yang paling gelap Langsung aja ya sis Isir dulu alisnya Nah sebelumnya aku tuh gak pernah pake pencil alis Selalu pake Eyebrow Gel Pokoknya yang kayak pomade-pomade gitu Aku gak pernah pake alis Tapi aku udah coba ini Dan lumayan bagus Menurut aku Tapi aku rada kagok gitu Bentuk alisnya Karena Pake pencil Kalo Ada nih yang Nih aku beli juga Eyebrow setnya Ini punya mama aku sih Nah tapi dia tuh gak ada gelnya Jadi kan kayak Sama aja bolong ya Kayak cuman literally powdernya doang nih Dan warnanya cuman satu shade doang Pas aku tanya Gak tau sih Mbak Minya sih bilang warnanya satu shade doang Jadi aku pake shadenya yang paling gelap Tapi kalo di aku sih Ya Biasa Tuh Aku tuh gak tau ya Kayak Rasanya aneh gitu Kalo gak ada gel-gelnya Untuk eyebrow setnya Aku suka Cuman Yang paling menyedihkan adalah Dia gak punya shade lain Cuman satu shade doang Jadi Liat alisku jadi coklat gitu kan Jadi kayak gak Gimana ya Dan dia gak ada gelnya Jadi aku kurang suka sih Untuk ketahanannya Gak terlalu tahan Karena Ya itu gak ada gelnya Dan Bikin alis-alisnya tuh Jadi kayak Apa ya Lari-lari gitu loh Tapi Sebenernya enak Ini mirip kayak NYX yang cake powder Tapi Ya itu gak ada warna lain Dan Gak ada gelnya Gak ada gelnya Don't really like it Tadinya aku mau beli yang Satu full Apa tuh namanya Satu palette eyeshadow-nya dia Cuman warnanya itu cuman Tinggal satu shade gitu Yang warnanya aku udah punya Semua Jadi ya namanya Anaknya suka Gak mau rugi gitu ya Jadi gak mau gitu Beli yang warnanya sama Sama yang udah di rumah Terus teksturnya juga Aku udah pegang Terlalu powdery gitu But I don't know Karena aku gak punya sekarang Jadi kita akan Memakai Dari Paletnya Dia yang Buat contouring ini Ada yang warna coklatnya Sama Aku beli eyeshadow-nya Tapi yang liquid metal eyeshadow Karena aku Kepo juga sih Star Ini kaca gue Ngapain ya gue Ini dia Jadi kita Memaksimalkan Dua produk ini Yang sudah kita beli Ya sis Untuk Dijadiin Eyeshadow Oke Bauer aja Sih Sampai depan Ini bener-bener Simple banget ya Looknya ya Oh ya ini Untuk Ini nya Aku review nya Ini kan pake yang contouring Nanti aku review nya Pas di Emang lagi Nge contouring aja ya Sekalian Soalnya ada Eyelighter nya Oke Ini segini Enough sih Terus aku bakalan Pake yang metallic nya Tadi Karena ini Liquid metal eyeshadow Jadi katanya Harus pake Setting spray Biar dia warnanya Lebih mencolok Tapi kita coba dulu ya Sis Gak pake setting spray Menggunakan beras biasa Let's see Dia bakalan Gimana Oh bisa juga Sekarang Aku bakalan Pake eyeliner nya dia Ini dari Catrice liquid liner Waterproof 010 Don't leave me Yang kayak gini Aku gak suka sih Ini Aku udah pernah nyoba Bleber abis Sumpah I don't know why Tapi Ini tuh Ke set nya tuh lama Wish me luck Semoga gak nempel Di kelopok mata Karena Susah lagi sister Habusnya ya Pada DPR gitu Bisa kalian liat Tuh Ini teksturnya tuh Cair banget Bener-bener Kecairan Aku gak tau ya Ini dia Liner nya tuh Ada banyak Mungkin Yang Liner Bisa bagus Tapi untuk yang ini Big no For me Karena Udah di Ininya susah Dibuat jadi rapi Itu susah banget You guys Harus denger Jadi ini Catty pack Gitu loh Untuk yang Catrice liquid liner Waterproof Yang kayak gini Aku gak Menyarankan sama sekali Karena pertama Kuasnya Sangat sakit Dan gak lentur Sama sekali Beda banget Kalo kamu pake Eyeliner nya Dari Maybelline Yang hyper sharp Ininya Kuasnya dia itu Kasar banget Dan gak lentur Sama sekali Jadi kaku Pas diaplikasiin ke mata Dan Dia tuh Teksturnya terlalu cair Jadi ini tuh Kayak tip egg gitu kan Tadi aku udah bilang Terlalu cair Jadinya Susah banget Ke setting Buat keringnya Dan kalo Belum kering Terus kita udah melek Gitu Itu langsung nempel Di atas atasnya Aku gak mau lagi Mengulang kesalahan itu Karena aku udah pernah nyoba Sumpah Emang beneran nempel Ke kelopak matanya Jadi aku harus ulang lagi Semuanya Dan nempelnya tuh banyak Jadi aku gak rekomen Yang Eyeliner nya Aku gak suka Mungkin kalo untuk eyeliner Yang varian lainnya Bagus Karena Eyeliner nya itu Variannya ada banyak Dan aku milihnya Yang liquid liner Karena aku mikirnya Kan ini waterproof Dan Aku udah coba pake Dan gak se-waterproof itu Kalo Aku Garuk gini Kayak misalnya Kena ini Ini wingsnya ilang Serius Tapi aku gak tau ya Mungkin kalo di kalian Bisa beda Tapi ya So far Kalo eyeliner Biasanya sih sama Kalo Di semua muka gitu loh Karena aku tergiur dengan Ini waterproofnya Tulis on waterproofnya Jadi aku beli Dan turns out Aku gak suka sama sekali Kita bakalan nge-set Dengan bedak Nah ini adalah bedak Ter-favorite aku All Time Andalan gue Hashtag andalan gue Ini adalah Catrice All Matte Last up to 12 hours Plus Shine contour powder Ini juga matte Sebenernya kulit aku itu Kombinasi Tapi Di bagian t-zone itu Aku tuh Bener-bener Oily Nah untuk bedak ini Kalian gak dapet sponge-nya Ini aku beli sponge sendiri Jadi kalian dapet yang gini doang Ini aku beli yang warnanya Transparent Nah ini tuh kok Sebenernya mirip sama Rimmel Stay Matte Ini kan dia Claim 12 hours Nah menurut aku Gak sampe 12 hours sih Ini paling cuman kayak 6 hours Mungkin atau 8 jam Tapi kalo dibandingin sama Rimmel Stay Matte Ya bagusnya Rimmel Stay Matte Tapi ya harganya juga jauh beda Jadi untuk kualitas Dengan harganya di bawah Rp1.000 Ini best powder Menurut aku Jadi makanya aku taruh di favorite Karena murah Dan kualitasnya juga bagus Sama yang kayak mahal Next Ini adalah favorite of all Produknya Catrice Yaitu Multi Matte Blush Jadi semuanya aku beli itu matte Nih sampe udah bolong Sus Gila gak sih Sampe udah bolong tuh Blush on Ini aku yang nomor 020 La Lavender Dan biasanya Karena aku suka yang ala-ala Kayak sunburn gitu Aku pake yang Gelapnya ini Disini Uits gak fokus Terus aku pake yang warna mudanya ini Di hidung This blush Tahan Beneran Tahan Bener-bener bisa 10 jam Kalo di gue Aku gak tau ya Kalo di kalian gimana Tapi kalo di aku Bener-bener tahan Banget Aku tuh kalo ke kampus Selalu pake blush Karena Yang aku butuhin dari makeup Itu adalah blush dan lipstick Itu yang paling penting buat aku Dan aku tuh sangat suka Mengoleksi blush on Dan so far Belum ada blush on Yang setahan ini Di muka aku Tapi ini tahan banget Literally tahan banget Aku bener-bener ngampus tuh Kayak touch up blush on tuh Paling cuma mau pulang Jadi ini tahan banget 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 Dan bagus banget Warnanya bagus banget Dan matte juga Jadi walaupun Oh waktu itu pernah T-zone aku minyakan Tapi blush onnya Gak ilang Gak nge-crack Gak apapun Parah Kalian harus banget beli ini Ini recommended banget Dan harganya tuh Di bawah 100 ribu geng Di bawah 100 ribu Kapan lagi boy Gak dicepetin aja ya sis Karena baterai aku udah mau habis Dan terakhir Aku pake lipstick Dari Catrice Yang Ultimate Stay Yang 070 Plum and Base Jadi mereka itu gak ada Lipstick yang bener-bener literally matte Adanya semi matte Dan ini aku pilih yang semi matte Karena aku gak suka lipstick yang gak matte Kecuali yang Emina yang Sugar Rush Nah ini warnanya ungu Kenapa aku beli warna ungu? Karena aku gak punya warna ungu As simple as that Jadi aku kayak Bingung gitu Mau beli warna apa Terus kayak Oh yaudah deh Warna ungu aja Karena aku gak punya warna ungu Gitu Gak penting ya Warnanya sebenernya cantik banget I love it Yang kali aku suka adalah Again Wanginya Sister Dan dia tuh teksturnya creamy gitu Dan gak buat bibir aku kering sama sekali Gak sama sekali sih Gak buat bibir aku kering sama sekali Karena ya kan ini semi matte Jadinya Ya gak Apa Gak Gak bikin bibir aku kering Tapi Yang bikin Nyebelin adalah ini Transfer Si Dan ini langan juga cepet banget Abis minum juga bisa hilang Abis makan juga bisa hilang Tapi warnanya cantik-cantik Dan why not Kalau kalian beli Karena emang Terutama Yang diutamakan oleh lipstick Adalah sebenernya warnanya Jadi warnanya tuh emang Bagus-bagus banget Cantik-cantik banget Tapi ya itu Dia gak tahan lama sama sekali Kena air langsung hilang Kena makan juga langsung hilang Makan apapun juga nempel Di makanannya Tapi ya bagus Aku suka warna-warnanya Tapi mungkin kalau untuk Mengandalkan ketahanannya Em-em Tapi kalau kalian cuma Mau beli karena warnanya Jadi aku recommended Tapi kalau kalian mau Beli karena ketahanannya Not recommended for you Nah karena waktu itu Aku tergiur Sama Fake lashesnya Dengan bodohnya Aku gak beli Mascara Ya itu part yang paling penting Di dalam makeup Aku gak beli mascaranya Yang aku fokuskan hanya Bulu mata palsu Karena aku beli Bulu mata palsunya duluan Tadinya mau beli Tapi karena udah gak ada waktu lagi Dan kalian udah minta Buru-buru banget Jadinya kayak Sorry guys Gak ada Mascara disini Aku cuma punya Bulu mata palsu I'm sorry I don't like this Aku gak suka Bulu mata palsunya Karena pertama Terlalu tebel Jadi gak cocok Di aku Dan susah banget Nempelnya ke mata I don't know why Tapi So far Kalau di Bulu mata palsu Bulu mata palsu Jadi berantakan Tapi yaudahlah ya guys Kalau untuk bulu matanya Ini pertama kali Aku coba Jadi pas banget Langsung beleber Ke eyeshadow Dan kalau misalnya Aku benerin Aku udah gak ada waktu lagi Karena baterainya abis Jadi yaudah Mama klumi saja ya Last step Itu adalah Si contouringnya tadi Aku suka banget Karena ini super duper tahan Jadi ini warnanya Untuk ngebronzy Kalau aku Kalau contouring Kayaknya kurang Gelap ya Kalau untuk Cepet hilangnya Rada lumayan cepet hilang Tapi aku recommended Banget ke kalian Kalau yang kalian Emang butuhnya Bronzer yang kayak Warnanya super soft Anjing gue Kenapa itu Dan disebelahnya Adalah highlighternya Dan Yap Oke Sekarang aku akan pake Aku suka banget Highlighternya natural Tapi kalau di kamera Kayak gak keliatan Apa-apa ya Tapi ini natural banget Liat deh Sumpah I love it Kalau kalian ke kampus Itu tuh kayak Uh Shine-nya tuh shine Asli dari kulit gitu loh Aku udah pernah pake Dan ini Tapi gak cukup lama Waktunya Paling kena keringat juga Udah hilang So Itu minusnya Tapi plusnya adalah Ya balik lagi Ini kalau kalian yang suka Natural Aku recommended Itu dia Tutorial One brand tutorial Catrice-nya Ada yang aku suka Ada juga yang gak aku suka Dan yang paling aku gak suka Adalah bulu mata palsunya Big no for me So ya Kalau kalian suka Jangan lupa di like Jangan lupa juga di subscribe Jangan lupa juga komen di bawah Untuk video apalagi Yang mau kalian Liat So ya Thank you guys so much for watching I'll see you guys in my next video Bye Bye